Intro Sinetron Samudera Cinta menjadi salah satu sinetron yang memiliki banyak penggemar. Berkat kebolehan para aktornya dalam membawakan peran, banyak penggemar terbawa suasana. Menjadikan Rangga Azov dan Heiko van der Veeken sebagai pasang utama, para penonton berharap keduanya memiliki hubungan spesial di dunia nyata. Kemistri yang kuat antara Rangga Azov dan Heiko berhasil membuat para penonton merasa baper. Tak rela jika hanya di dalam sinetron, para penggemar kerap menjodohkan keduanya di dunia nyata. Meski begitu baik Rangga maupun Heiko, keduanya tampak santai dengan tanggapan para penonton. Memiliki rating yang tinggi, sinetron Samudera Cinta masih terus tayang sampai hari ini. Namun sayang, beberapa waktu belakangan ini wajah Heiko tak tampak di layar kaca. Usut punya usut, Heiko memang tengah menikmati waktu libur syutingnya. Melansir dari video meet and greet, Heiko menyampaikan bagaimana perasaannya selama libur syuting. Lama tak bertemu dengan Rangga dan pemain yang lain, Heiko tak menampik jika ada perasaan rindu di hatinya. Lama tak muncul di layar kaca, Heiko yang tengah libur syuting mengungkap perasaannya saat libur syuting. Terbiasa bertemu dengan rekan-rekan artis di lokasi, Heiko merasa ada perasaan tak biasa yang ia rasakan. Ia merasa jika rindu suasana syuting yang lama ia tinggalkan. Tak hanya menceritakan soal perasaannya yang tengah libur syuting, Heiko juga ditanya bagaimana sosok pasangan idaman. Beradu acting dengan Rangga Azov, tentu pertanyaan ini juga dilempar kepada Rangga. Menurut Rangga, semua perempuan adalah sosok idaman. Mendengar jawaban Rangga yang mirip dengan apa yang ia jawab, Heiko hanya mengatakan jika tipe pasangan idamannya sama.